Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu guru kali ini kita belajar menggunakan sebuah aplikasi chat forms yaitu aplikasi untuk untuk semacam chatting ya padahal dia merupakan sebuah aplikasi kuis sebuah aplikasi kuis seperti ini bapak ibu kita klik nah ini tampilannya seperti mesin ya bot ya seperti bot robot ya penjawab otomatis kelas 9a ini misalnya aja ya bapak ibu ya nah kemudian kita klik submit keluar dia thank you keep practicing your English nah ini dia aplikasi yang baru bapak ibu bisa gunakan ini khususnya bapak ibu penggemar Google form nih mungkin punya soal-soal tahun lalu tapi mulai bosan untuk menggunakannya bapak ibu bisa menggunakan alternatif ini menggunakan chatforms.com ya chatforms.com caranya kita tulis disini bapak ibu kita tulis disini CHAT kemudian FORM kita tulis di Google kemudian muncul chatforms.com kita klik nah gini bapak ibu caranya kita masuk ke Google form dulu masuk ke Google form ambil salah satu Google form koleksi tahun-tahun lalu koleksi jadul ya ini kita mau pakai lagi tapi dengan kemasan yang berbeda tentu saja bapak ibu ini tetap dia akan terekam disini di dalam jawaban ini kebetulan sebagai contoh saya punya nya untuk ulangan ya seven graders test caranya gini bapak ibu klik kirim klik kirim kemudian klik yang rantai ini lalu kita klik perpendek nah kemudian kita klik salin tadi di jendela chatform disini kita kontrol V yang tadi kan kita kontrol copy ya sekarang kita kopas seperti itu atau menggunakan klik kanan kemudian kita base ya seperti ini lalu kita klik create jadi tinggal masukkan link yang kita miliki dari Google form kita masukkan disini ini aplikasi khusus untuk modifan ya untuk memodif tampilan kuis supaya lebih friendly pada anak-anak karena memang anak-anak suka banget dengan ngechat ngechat semacam ini ya nah ini settingannya kita cuma pilih bahasa yang diinginkan saya pengennya bahasa Inggris nih kebetulan mengajarnya bahasa Inggris tapi bapak ibu yang mengajarnya bukan bahasa Inggris ya bisa pilih disini karena nanti tampilan chattingnya ya Indonesia ya bahasa Indonesia begitu bapak ibu karena saya mengajarnya bahasa Inggris kita klik English lalu kita klik create your chatbot is almost ready ini karena saya membuatnya ada 30 nomor mungkin butuh waktu beberapa detik a little bit longer sedikit lebih lama daripada soal yang hanya lima nomor atau sepuluh nomor tapi sama aja ini juga ah Hooray your chat is ready sudah siap kita cek dulu ini kita klik yang open jadi ada empat menu open share edit dan new membuat yang baru kita coba open kita tes dulu sebelum kita berikan pada siswa nah munculnya begini hai ada yang menyapa seperti itu ya kemudian ready for a few questions siap untuk pertanyaan nah ini kan lebih friendly banget email address kita masukkan kita masukkan ini karena memang di Google form itu ada permintaan mengumpulkan alamat email kelas dulu kemudian nomor absen ya anak-anak masukannya ngomong nomor absen kalau diberitahu nomor urut tidak tidak segera bapak paham moving on lanjut question 4 out of 3 pertanyaan keempat dari 30 complete name ini sama persis seperti Google form sebenarnya Bapak Ibu di sini ada teksnya tapi dia lebih menyapa gitu ya moving on nah ini kita klik lalu nah setelah kita klik akan muncul teks berikutnya from the text about we can conclude that incident is nah seperti ini Bapak Ibu ya kita cek dulu sampai selesai sudah bekerja sudah bagus atau tidak nanti kalau sudah sudah dirasa bagus sudah tampil semua optionnya ada 4 option dan lain sebagainya ini bisa kita share pada siswa ini masih kita coba ya ini ada kata-katanya next question 12 out of 30 diberitahu ada pertanyaan keberapa dari berapa soal jadi total di sini saya membuatnya 30 soal ada 30 soal kita cek dulu ini Bapak Ibu apakah sudah bekerja dengan baik apakah nanti sudah masuk di dalam Google form kita juga nilainya apakah sudah masuk namun di sini Bapak Ibu walaupun kita sudah setting Google form kita untuk menampilkan nilai jadi di dalam chatforms.com ini tidak keluar tidak keluar nilainya pada hasil akhir jadi nanti bisa kita umumkan melalui Excel ya setelah kita download bisa kita umumkan setelah selesai semua siswa mengerjakan gitu ini tampil 5 more questions to go ada 5 pertanyaan lagi ini cuma contoh ya Bapak Ibu ini cuma contoh next last section diberitahu ini ada 3 lagi pertanyaan sangat friendly banget buat siswa belajar nah setelah itu harus di klik submit supaya masuk di dalam nilai kita coba kita cek ya kita cek di sini tadi kan 2 ya Bapak Ibu sekarang sudah berubah menjadi 3 jawaban nah itu tadi nilainya sudah masuk coba kita lihat ya itu dia nilainya sudah masuk ini ya 45 nilainya 28 yang ini nilainya berapa 44 ya yaitu nah ternyata sudah masuk setelah kita cek sekarang waktunya kita share caranya kita klik di sini ada 4 option open share kita klik yang share ini kita ambil linknya pilih yang gambar rantai pilih gambar rantai lalu kita kopas seperti ini kemudian kita klik di sini kita share ke saya coba share ke teman-teman ini ya nah ini seperti ini ya jadi sangat mudah banget untuk meng-share ke siswa terutama ini yang Bapak Ibu menggunakan menggunakan whatsapp bisa langsung di share tinggal klik nah ini sudah tampil ini Bapak Ibu nanti semua murid yang menggunakan ini bisa langsung masuk pada chat forms tersebut sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati